Orang yang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi seolah-olah Yesus ini adalah penjelmaan Tuhan, yang menjadi manusia. Dan selanjutnya, dikatakan juga lebih radikal lagi, sangat eksklusif sekali, yakni Yohanes 4 ayat 16. Dia katakan, Yohanes 14 ayat 6, terbalik. Yohanes 14 ayat 6, begini dia punya bunyi. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapak, kalau tidak melalui aku. Nah ini seolah-olah makna yang terkandung di dalam ayat ini, Yesus punya tiga jabatan, yakni jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi orang yang akan sampai ke surga, tidak akan sampai katanya kalau tidak melalui Yesus. Artinya, orang tidak akan sampai ke surga kalau tidak beragama Kristen dan mengakui Yesus itu Tuhan. Makanya orang Kristen kuat mempertahankan dogma. Sampai kapanpun Yesus tetap Tuhan. Sampai kapanpun Yesus dan Kristen itu adalah sarana fasilitas untuk mencapai surga. Itu sebabnya, sampai hari ini, orang-orang Kristen di luar itu menganggap kita ini, umat muslim, kaum muslimin wa muslimat, adalah orang-orang yang dikategorikan sebagai domba-domba sesat. Ia, semua pendeta Kristen umatnya, menganggap umat Islam itu domba-domba sesat. Yang perlu katanya diselamatkan. Dan mereka ini adalah domba-domba tebusan, yang disebut Israel Rohani. Padahal, dari nenek moyangnya, tidak ada daftar silsila orang Indonesia masuk kategori Bani Is Israel. Sementara Yesus juga datang bukan untuk orang Indonesia, bukan orang Amerika, bukan untuk dunia ini. Tetapi Yesus datang secara spesifik untuk Bani Is Israel. Saya bisa buktikan, di dalam Matius pasal 15, apa yang saya ucapkan punya landasan yang kuat. Bahwa Yesus bukan untuk orang Kristen. Matius 15 ayat 24, dia bilang begini, akan relevan dengan yang tadi, Yohanes 14 ayat 6. Matius 15 ayat 24, dia bilang, Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Dia tadi dikatakan, Tidak seorang pun yang sampai kepada Bapak, Bapak dalam pemahaman teologi Kristen adalah Allah. Jadi, tidak seorang pun yang sampai kepada Allah, kalau tidak melalui aku. Aku ini maksudnya Yesus. Nah, sekarang timbul pertanyaan Matius 15 ayat 24. Yesus berkata, aku datang kepada domba-domba yang hilang dari orang Israel. Nah, bagaimana dengan nasib orang Kristen yang menganggap bahwa Yesus jalan kebenaran dan hidup? Sementara Yesus mengkomplin, jangan-jangan Yohanes 14 ayat 6 ini, hanyalah suara seorang pembohong dan penipu. Karena buktinya memang di daerah timur tengah sana, Yesus di kalangan Bani Israel sendiri, tidak pernah derajatnya menjadi Tuhan. Dia tetap Nabi, namanya Yesuah Hamasyah. Makanya saya pernah ditanya oleh seseorang begini, Pak Yahya, kenapa sih ente seorang pendeta? Seorang rektor? Kok bisa sekali, mudah sekali ente masuk Islam? Saya katakan begini, di jaman Uni Emirat Arab, Tuhan saya itu Isa Al-Maseh. Di tengah kompleks kehidupan, iman dan hidup Yahudi, Yesus itu, Tuhan saya dulu itu, adalah namanya Yesuah Hamasyah. Abad 21, namanya Yesus Kristus. Saya takut ke depan namanya James Bond. Ya iya, bisa-bisa James Bond, bisa-bisa Bruce Willis, bisa-bisa jadi Jackie Chan, dan lain sebagainya. Atau Arnold Schwarzenegger. Bisa-bisa saja. Karena setiap saat berubah, sebagaimana megaloman ya, berubah-rubah terus. Nama Yahya, Nabi Yahya, dirubah jadi Yohanes. Petrus, nama Kefas, dirubah jadi Petrus. ini, yang dipersembahkan di Gunung Moria adalah Ismail, diganti oleh Ishak. Padahal waktu itu, dalam Kitab Suci Kristen sendiri, Kejadian 18 dan 22, mengatakan, jangankan Ishak lahir di kandung badan pun belum. Nah ini merupakan, Kitab Suci Orang Sinting. Makanya saya tidak mau percaya ini. Anggaplah ini, saya anggapkan sekarang ini, ini, masih lebih berharga daripada, majalah Bobo lebih berharga daripada ini. Orang Kristen tidak boleh marah. Karena saya bisa membuktikan, majalah Bobo, bohong, tapi berguna bagi anak cucu kita, untuk kita, mulai memboyongnya ke kamar, dan kita mulai menawarkan dia, untuk bercerita, dongeng, tidak mengandung dosa. Ini dongeng yang banyak dosa, Jack. Ya, kalau men kan masih, agak-agak tidak sopan ya. Ini dongeng yang banyak dosa. Dongeng yang menyesatkan, sekaligus menjerumuskan manusia, ke dalam jurang maut. Ya, kalau manusia Kristen, mempertahankan dogma semacam ini, maka kita harus lawan, dengan Lukas 16. Tentang, bagaimana, Lazarus dan orang kaya mati. Nantikan di kemudian hari, kalau sudah mati, umpamanya kita semua mati, dan orang Kristen semua juga mati. Nanti di surga sana, di hari pembalasan itu, ada neraka, ada surga, dipanggil semua orang Kristen. Dipanggil juga Nabi-Nabi, Hei, Ibrahim, Ib, Ente, Musa, Isa, Nabi Muhammad, turun, mana umatmu, pilih. Wah, baru Allah panggil sama Isa, alaihissalam. Betul selama di dunia, kamu ajarkan bahwa, gak usah sunat, tapi baptis aja, Wah, Isa bilang gak begitu. Jangankan, Al-Quran, di dalam kitab suci nya, dia sendiri, saya tidak pernah dibaptis, tapi saya disunat, kata Isa. Allah bilang, coba buktikan, eh, mana bibelmu? Lukas 2 ayat 21. Isa gak dibaptis, disunat. Yesus gak dibaptis, tapi disunat. Matius, Lukas pasal 2, kebetulan ini, alkitab ini dari tahun, 91, saya sudah kuasai. Ya, cuma simbol saja saya pegang. Makanya, pendeta-pendeta takut, kalau berdebat. Karena saya sudah kuasai ini. dari A sampai Z, mau bilang tentang apa? Tentang kehidupan yang palsu, saya tahu. Di sini tempatnya, posisinya, bunyinya saya masih hafal. Ya, kalau kategori Kiai di Islam, saya janjutin MZ, masih hafal ini. Ya, hafal itu sisi Al-Quran. Ya, mudah-mudahan saya juga jadi orator seperti beliau. Se-Allah. Dan memang tugas saya itu, harus cita-cita saya kuat. Mari kita buktikan, Yesus dibaptis atau disunat. Lukas pasal 2, ini bukan Al-Quran ya, Bibel. Lukas 2, ayat, ayat yang ke-21. Begini bunyinya, Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan. Waduh, Yesus disunat, diserahkan kepada Tuhan. Lantas Tuhan mana lagi nih Yesus? Memang nih agama Kristen, Tuhannya double. Ada Tuhan yang baru lahir, dan ada Tuhan yang melahirkan, mencipta, menciptakan. Jadi, saya hebat sekali dulu waktu Kristen. Saya punya Tuhan dua. Semacam mobil itu, double garden. Jadi, kalau Tuhan satu gak dengar, ada. Kalau Tuhan pencipta gak dengar, ada Tuhan yang menciptakan, dengar doaku. Maka, Lukas 21, dia katakan, dan ketika genap delapan hari, dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat, sebelum ia dikandung ibunya. Nah, waktu orang Kristen dikumpul, orang Islam dikumpul, baru Allah tanya, lantas, siapa yang suruh ajar baptis? Mau ini, pemabuk-pemabuk ini akan datang, sama pendeta-pendeta itu. Ini pendeta-pendeta yang ajarkan. Pendeta-pendeta ini udah ditanya sama malaikat. Pendeta-pendeta katakan, wah bukan kami, kami cuma mengacu dari apa yang Paulus bilang. Panggil Paulus. Ini Paulus dalam riwayat hidupnya, kakinya pengkor, matanya picat, dan kepalanya botak. Ini orang ini yang mengisahkan, yang mentuhankan Nabi Isa. Dia yang meyesuskan Nabi Isa. Padahal sebenarnya, kalau kita lihat di gambar-gambar orang Kristen, kenapa sih kita gak mau berpikir? Gambar-gambar di rumah yang tersalib, kalau kita lihat secara antropomorpis, antropomorpisme itu, antropos manusia, pisme itu bentuk. Kalau kita lihat yang di dinding-dinding rumah orang Kristen, yang begini itu pakai sempak itu, bukan orang Arab. Tetapi itu orang bule. Nah ini timbul pertanyaan, dari mana ada Nabi bule? Sebenarnya gampang sekali menyebabkan kebohongan Yahudi dan Yunani. Cuman orang Kristen itu, kata saya katakan tadi, sudah sesat, sehingga dia lebih daripada sinting, sudah buta huruf. Karena tidak mau keluar dari kungkungan kegelapan itu. Banyak sekali hal-hal yang mempertahankan mereka, sehingga mereka kuat bertahan pada jalan Kristen. Tapi intinya, hanya dua ayat tadi, Yohanes 3.16 dan Yohanes 14.16 Jadi kalau adik dia jawab dengan hal itu, hal langsung bertanya saja. Kalau begitu Tuhan datang,